Intro Heboh! Kuasa hukum senior sekaligus pengacara kondang O.C. Kaligis Akhirnya angkat bicara terkait kasus rocin kopi Sianida Yang menyeret nama Jessica Kumala Wongso Ya, berpengalaman lebih dari 50 tahun Menangani kasus hukum yang dibelanya sebagai pengacara O.C. Kaligis pun juga yakin Bahwa fonis yang dijatuhkan kepada Jessica Kumala Wongso Atas kasus penghilangan nyawarkannya Yaitu Wayan Mirna Salihin Terbukti menyalahi aturan O.C. Kaligis pun menyoroti tindakan dari 15 hakim Yang memutus perkara ini Yang menurutnya adalah cacat hukum Karena bukan dilandasi fakta-fakta dalam persidangan Melainkan hanya karena dilandasi keyakinan Yang diyakini oleh mereka Ya, lain halnya dengan sikap tegas Yang diutarakan oleh O.C. Kaligis Berpartisipasinya ribuan pengacara lainnya Di bawah naungan Oto Hasibuan Agaknya membuat ayah mendiang Wayan Mirna Salihin Edi Darmawan Salihin pun ketar-ketir Dalam pernyataan sebelumnya Edi pun mengaturkan permintaan maaf kepada Oto Hasibuan Karena banyak perkataannya yang menyinggung kuasa hukum Jessica Kumpala Wongso tersebut Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini Terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Pemirsa Intense Investigasi Kehebohan kasus keracun Kopi Sianida Yang menewaskan mendiang Wayan Mirna Salihin Dilakukan oleh rekannya Jessica Kumpala Wongso Seperti diketahui Sampai saat ini pun Masih saja diperbincangkan Dan semakin memanti kehebohan Karena banyak mendapatkan dukungan Ya di tengah ribuan dukungan yang datang ini pun Rupanya terselip pula Nama pengacara senior Yang juga dikenal sudah memiliki pengalaman puluhan tahun Di bidang hukum Bahkan beberapa kasus besar di tanah air Pengacara senior tersebut tidak lain dan tidak bukan Adalah Profesor Dr. Otto Cornelis Kaligis Atau lebih dikenal dengan nama O.C. Kaligis Yang saat itu ditemui di kantornya kemarin Dan akhirnya ia pun angkat bicara Menurut O.C. Kaligis Ia yang sudah sejak lama mengamati permasalahan ini Bahkan sebelum film dokumenter Jessica muncul Sudah melihat banyak hal yang begitu janggal Terutama dari mulai persidangan Hingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim Kepada Jessica Kemalawongso Jadi mengapa ya Sekarang orang ribut mengenai Jessica Supaya kalian kan rame tahu Saya ini ya Bukan cuma praktisi Tapi beberapa kali membela kasus pembunuhan Bahkan pernah membela kasus pembunuhan Dengan tuntutan bebas Tanggal 7 Februari 2021 Saya mengamati sidangnya Jessica Di sana saya menulis untuk media Sebelum Netflix Tanggal 7 Februari 2021 Judulnya Mengenang 5 tahun kasus pembunuhan Jessica Kumala Mengenang 5 tahun kasus pembunuhan Saya mulai tertarik pada waktu itu Karena seorang hakim yang memutus Memberikan nasihat kepada si Jessica Yang mengaku aja Dari-dari bilang Oh Lebaik-baik Saya kok rasa aneh Jessica dengan tegas mengatakan Dia bukan pembunuh Kenapa hakim yang memutus Masih memberikan komentar yang demikian Itu tidak pernah terjadi Di luar negeri hakim Tidak pernah memberikan komentar Karena putusannya Nah Pada waktu itu Kok Beng-beng ongkok diusir Keluar negeri Hanya karena Isin imigrasi Nah Kalau enggak telekonferensi saja Saya orang pertama loh Yang telekonferensi Waktu perkaranya Pak Harto Dihambar mewakili Habibi pada waktu itu Nah Apakah Pelanggaran imigrasi Mengabaikan Menyingkirkan Keahlian dia sama sekali Tidak Ya Seperti diketahui sebelumnya Persidangan racun kopi Sianida Yang dilakukan Jessica Kumala Wongso pun Terhadap perkanya Wayan Mirna Salehin Dari 15 hakim Ini pun OC Kaligis Merasa Jika hakim memutuskan Jessica Bukan karena saksi Fakta di persidangan Melainkan Hanya karena keyakinan Yang diakini Oleh keseluruhan hakim Juga mengikuti Keinginan masyarakat Yang pada saat itu Menginginkan Jessica Untuk segera Dijatuhi hukuman Lantas Jika demikian Benarkah OC Kaligis Sebagai kuasa hukum senior Juga sependapat Dengan pengacara lainnya Bahwa sebenarnya Bukan Jessica Dalang dibalik Penghilangan nyawa Rekannya tersebut Yang pasti mereka Memutus Bukan karena saksi Fakta Tapi karena Saksi keyakinan Bukan karena Gampang kok Kalau saya periksa Ayahnya si Jessica Apakah saudara melihat Jessica menunggakan Senida Di kelas Mirna Pasti dia jawab Sama sekali tidak Karena saya tidak ada di tempat Tapi pengiringan Opininya Begitu luar biasa Sehingga semua orang percaya Apa yang dikatakan benar Inilah Kalau terjadi Katakanlah Pengadilan media Mengenyampingkan Saksi fakta Di bawah sumpah Yang diucapkan mereka Di pengadilan Dan bukan cuma satu saksi Bukan satu pendapat Tiga empat Pendapat ahli profesor Yang mengatakan Bukan Jessica Si Jadi bukan Jessica Yang menaruh Atau yang memberikan Gelas di itu Sambilnya Karena masalahnya Sekarang dia minum Masalah utama Terdapat gak Senida Di lambungnya Saya jawab Tidak Beratakan pendapat ahli Jadi Ini keputusan Sementara itu Yang cukup mengebohkan Dari permasalahan ini adalah Terkait otopsi Otopsi menyeluruh Kepada tubuh Mendiangwayan Mirna Salihin Pada saat itu Banyak simpang siur Yang menyebutkan Jika tidak perlu dilakukan Otopsi menyeluruh Karena sudah ditemukan racun Yang membuat Mirna Meregang nyawa Sedangkan dari keyakinan yang lain Termasuk OJK Ligis Ia pun berpendapat Jika tidak dilakukan otopsi Secara menyeluruh Lantas bagaimana Cara mengetahui Hal yang menyebabkan Mendiang Mirna Meregang nyawa Lebih lagi OJK Ligis pun Juga menyinggung Jika hakim Mengesampingkan Saksi-saksi Yang diberikan oleh Kuasa Hukum Jessica Di persidangan Pada saat itu Sehingga Membuat permasalahan ini pun Dirasa cukup janggal Mungkin ya sakit Adik saya sakit lambung Menyerang jantung Meninggal Itu kenapa Tidak pernah diselidiki disitu Jadi pertanyaan saya Anda percaya tidak Kepada ahli ini Kalau tidak Bobarkan Kuhab Selesai Pasal 184 Mengatakan Ahli itu harus didengar Ya Jessica secara tengah Sampai mati Dan tidak akan Meminta ampun Kepada presiden Karena dia gak lakukan Rekonstruksi aja Dia gak mau Bagaimana Rekonstruksi memaksa Dia melakukan sesuatu Yang dia tidak lakukan Sedibu perkara Selalu pembunuhan Mulai dengan Otopsi Visum etter Petum Sekarang kan Mengenai barang itu Ada di Lampung Atau tidak Masa dikatakan Tidak perlu Kasus terisakti juga Visum dan Repertumnya Dengan otopsi kok Itu kan masuk Pembuktian Pak Bagaimana Mengadiri Pembunuhan Tanpa Pembuktian Dan pembuktiannya Di otopsi Pak Nah kemudian datang Dokter Jaya yang 30 tahun Mengenai Sianida Pertanyaan saya Waktu kejadian Yang Tanggal 6 Januari Itu Apakah ada yang Tahu mengenai Sianida Saya terus terang Sebagai Katakanlah Praktisi Yang biasa Kok Membela perkara Pembunuhan Baru kali itu Saya dengar Sianida Nah Saya perhatikan Ketika Kelas Selesai di imun Dibawa ke dapur Dicuci Karena untuk Tamu yang lainnya Jadi Saya pikir kok Setelah 70 jam Tidak dilakukan Katakanlah Otopsi Dan Yang melihat Di lambung Bahwa tidak ada Sianida Adalah dokter Jaya Katakanlah Bahwa pendapat Dari dokter Jaya Mengenai Sianida Pasu Masuknya Ke penjara Lantas Bagaimana Sikap OC Kaligis Terhadap Ribuan Pengacara Yang sudah Membuat Aliansi Untuk Membantu Jessica Secara Gratis Benarkah Ia pun Ikut juga Dalam Aliansi Advokat Pembela Jessica Wongso Tanpa Diberikan Bayaran Speser Speser 3800 Pengacara Enggak Begitu Bodoh Artinya Mau berpartisipasi Kepada Sika Kalau Tidak Pernah Membela Perkara-perkara Demikian Coba Ambil itu Buku Ini Saya pernah Bela Ini Anda Lihat Tuntutan Bebas Dalam Perkara Pembunuhan Saya Enggak Ngomong Kosong Saya Bilang Di luar negeri Aja Kan Banyak Sudah Difonis Tapi Terakhir Salah Fonis Saya Akan Dia Bebas Kalau Keadilan Itu Masih Ada Di Bumi Indonesia Sementara Itu Pernyataan Edi Darmawan Salihin Yang meminta Maaf Kepada Otoas Sibuan Juga Ditanggapi Oleh Beberapa Pengacara Seperti Inilah Sikap Beberapa Pengacara Terhadap Permintaan Maaf Edi Darmawan Salihin Pemirsa Intens Investigasi Jangan Lupa Saksikan Terus Intens Investigasi Setiap Hari Senin Sampai Dengan Jumat Tayang Lima Kali Sehari Dan Sabtu Tayang Tiga Kali Sehari Yaitu Pada Pukul Sebelah Siang Dua Belah Siang Tiga Sore Lima Sore Dan Enam Sore Tentunya Hanya Di Youtube Channel Dan Pastikan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Share Dan Juga Comment Channel Intens Investigasi Ya Seperti Diketahui Ribuan Pengacara Pengacara Di Bawa Naungan Otto Hasibuan Membentuk Aliansi Advokat Pembela Jessica Wongso Hal Ini pun Agaknya Membuat Ayah Mendiang Mirna Salihin Edi Darmawan Salihin Pun Sepertinya Ketar-ketir Dalam Pernyataan Sebelumnya Edi Pun Mengaturkan Permintaan Maaf Kepada Otto Hasibuan Karena Banyak Perkataannya Yang Menyinggung Bahkan Memfitnah Kuasa Hukum Jessica Kumala Wongso Tersebut Terlebih Lagi Sikap Otto Yang Sangat Santai Menanggapinya Lantas Seperti Inilah Analisa Pengacara Deo Lipayumara Ketika Melihat Permintaan Maaf Edi Darmawan Salihin Setelah Saya pikir-pikir Ternyata Lawyer Otto Hasibuan Ini Bapak Otto Hasibuan Itu Orang Baik Meskipun Saya Suka Ngomong-ngomong Yang Kurang Baik Terhadap Beliau Tapi Beliau Nanggapinya Luar Biasa Senior Banget Saya Maaf Dalam hal Ini Pak Otto Maafin Saya Meskipun Saya Lebih tua Dari Pak Otto Lalu Cuman Saya Jadi malu Seorang Pak Otto Bisa Memaafkan Saya Hal-hal Yang saya Ngobrol Tidak Pantas Dan hari Ini Mungkin Terakhir Saya keluar Kalau bisa Terakhirlah Jangan ditambahin Lagi Saya Saya Minta maaf Sama Pak Otto Ijinkan Maaf Saya Supaya Pak Otto Bisa Memaafkan Saya Minta maafkan Tentunya Lalu ada Kesalahan Nah Kalau Tidak ada Kesalahan Kita Bertanya Tanya Tapi Permintaan Maaf Ini Dasarnya Apa Kalau Minta maaf Tanpa Dasar Kan Tidak Masuk Akal Tiba-tiba Saya Minta maaf Tapi Masuk Akal Kalau Tidak ada Kesalahan Atau Pengen Baik-baikan Minta maaf Tidak Masuk Jadi Secara Alam Bawah Sadarnya Atau Alam Gak Sadarnya Mungkin Ada Kesalahan Itu Persoalan Kejiwaan Psikis Pasti Ada Sesuatu Yang Ditutupi Dari Permintaan Maaf Ya Wajar Jika Edi Sebagai Ayah Merasa Tidak Enak Dengan Tindak Tanduk Yang Sempat Melontarkan Sindiran Pedas Kepada Oto Hasibuan Sebagai Kuasa Hukum Senior Oce Kaligis Pun Juga Kagum Dengan Oto Hasibuan Yang Mampu Dengan Kepala Dingin Menanggapi Santainya Permasaan Ini Lantas Apa Sebenarnya Alasan Oto Tidak Ikut Terpancing Dalam Sindiran Pedas Yang Dilayangkan Oleh Edi Darmawan Salihin Kepada Dirinya Ya Memang Mesti Yang Itu Yang Dilakukan Dia Sudah Tuduh Macem-macem Terhebat Di Sota Sibuan Dia Punya Kepala Kepala Dingin Bukanya Enggak Berobat Dia Dengan Tenang Menjawab Itu Kedewasaan Seorang Pengacara Saya Tidak Tegas Tidak Tidak Cicil Luluh Dikit Tapi Yang Penting Begini Dalam Suatu Proses Pembuktian Saya Katakan Kita Kan Membeli Jessica Ini Betul All Out Tapi Dalam Koridor Hukum Saya Sendiri Saya Sudah Katakan Saya Pribadi Walaupun Dihina Oleh Edi Salihin Ya Di Fitnah Saya Tidak Laporin Dia Sampai Sekarang Ini Saya Tidak Laporin Dia Karena Saya Tidak Mau Ini Menjadi Personal Saya Tidak Menjadi Personal Karena Saya Ini Bertindak On Bihal Sama Dengan Laporin Ini Kan Jangan Salah Laporin Ini Bukan Ibu Dame Yang Laporin Jessica Atas Nama Jessica Mereka Menaporkan Ini Mereka Mendapat Kuasa Dari Jessica Jadi Harus Dipahami Dulu Ini Jadi Gak Ada Kepentingan Kami Gak Ada Perbusuhan Kami Dengan Hakim Atau Dengan Siapapun Karena Kami Hanya Kuasa Bayangin Aja Kalau Seribu Klien Saya Saya Dianggap Bermusuhan Dengan Lawan Saya Seribu Musuh Ya Siapa Menjadi Mengacara Kan Gitu Sementara Kami Sementara itu Kejutan pun Juga Diberikan Oleh Aliansi Pembela Jessica Wongso Dengan Melaporkan Hakim Berinisial BG Kebadan Pengawas Mahkamah Agung Atau Bawas MA Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa Saksikan terus Intens Investigasi Setiap hari Senin sampai Dengan Jumat Tayang 5 kali sehari Dan Sabtu Tayang 3 kali sehari Yaitu Pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore 5 sore Dan 6 sore Tentunya Hanya Di Youtube Channel Dan Pastikan Jangan lupa Untuk Like Subscribe Share Dan Juga Comment Channel Intens Investigasi Hai Saya Berbicu Malaswari Jangan lupa Saksikan Intens Investigasi Satu hari 5 kali Tayang Hanya Dibutuk Dan Jangan lupa Lupa Untuk Like Dan Subscribe Ya Seperti Diketahui Kejutan Demi Kejutan Pun Juga Diberikan Oleh Aliansi Pembela Jessica Wongso Baru-baru Ini Melaporkan Hakim Berinisial BG Dengan Tuduhan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Kali Ini Aliansi Pembela Jessica Wongso Kembali Melanjutkan Laporan Mereka Ke Badan Pengawas Mahkamah Agung Atau Bawas MA Dan Juga Komisi Judisial Karena Diduga Banyak Sekali Hal Yang Menyimpang Yang Dilakukan Oleh Hakim Tersebut Kami Kan Sudah Ke Bawas Ini Duga Tapi Pada Waktu Itu Kita Melaporkannya Secara Online Sebagian Teman Teman Kita Mau Hari Ini Kita Menjanjikan Bahwa Hari Ini Kita Melaporkan Secara Fisik Kita Laporkan Jadi Secara Tertulis Kita Sampaikan Laporan Itu Kita Melaporkan Bahwa Salah Satu Hakim Yang Memeriksa Kasus Jessica Hakim Tingkat Pertama Terima Kita Anggap Dia Melanggar Kode Etik Dengan Pemberitaan Yang Akhir Ini Yang Dilakukannya Dengan Wawancara Di Kompas TV Nah Kami Anggap Bahwa Dia Sebagai Seorang Hakim Yang Memeriksa Seharusnya Dia Tidak Boleh Mengomentari Kutusan Yang Sudah Di Periksanya Itu Ada Pasal-pasalnya Yang Itu Merupakan Suatu Pelanggaran Supaya Nanti Ruhi Bihak Bawas Mahkamah Agung Juga Akan Memeriksa Hakim Tersebut Disamping Itu Di Komisi Judisial Juga Kami Laporkan Demikian Pemirsa Kabar Terkini Terpercaya Dan Teraktual Yang Kami Hadirkan Hari Ini Jangan Lupa Saksikan Terus Intens Investigasi Jangan Lupa Saksikan Terus Intens Investigasi Setiap Hari Senin Sampai Dengan Jumat Tayang Lima Kali Sehari Yaitu Pada Pukul Sebelas Siang Dua Belas Siang Tiga Sore Lima Sore Dan Enam Sore Serta Sabtu Tayang Tiga Kali Sehari Pukul Sebelas Siang Tiga Sore Dan Enam Sore Tentunya Hanya Di Youtube Channel Dan Pastikan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Share Dan Intens Investigasi Hai Saya Ryo Tami Dan Pablo Benua Jangan lupa Saksikan Intens Investigasi Di Youtube Channel Jangan lupa Terima kasih telah menonton!